Intro Baik Mirza yang masih menjadi misteri Siapa yang akan unggul di babak yang satu ini Kita akan sama-sama cari tau di kata Misteri Apakah anak? Ikan anak Bukan Pak boleh jawab gak Pak? Buat mempertahankan ini aja Pak Pride Pak Gak usah apalah Jinak Jinak Kita lihat apa Oh pirata yang itu juga ada di akuarium Ikan yang ada di akuarium Jawabannya adalah Manja Pak itu ikan namanya Mimi Perry Pak Manja Sebentar ya Gue nanya sama semuanya ya Kalian kan sudah sekian puluh tahun hidup ya Pernah gak nemu ikan di akuarium Dia akan Iya Kamu mau apa? Aku mau makan Ada gak Pak dimanjain kayak gitu? Kan gak ada Anda itu manjainnya ikan dan manusia disamakan Bentuk memanjakan itu pasti memperlakukan secara lebih Pak Sekarang pelakuan ikan yang di akuarium lebih ngapain? Keselimutnya apa? Ke akuarium diselimutin gitu Pak Biar gak dingin Dikasih lampu ya gak? Iya Memang kalau di sungai di laut dikasih lampu Iya Pak Ya itu gak usah dimanjain Emang itu begitu Pak Nah dikasih makan Ada jembatan Pak Ada jembatannya Pak Di laut di sungai cari makan Kenapa gak kalian sekolahin tuh ikannya sopap Pak? Manja itu ketika Misalnya nih Seusia anda ini harusnya kan Bisa berdikari ini mencari uang sendiri Anda masih mengandalkan orang tua ini Termasuk manja Iya Sekarang apakah ada ikan yang mau pergi kantor Terus nyuruh kita yang pergi kantor Gak ada kan Pak? Gak ada Coba di akuarium itu Anda kasih makan Mati gak? Mati Nah kalau di laut ikan gak dikasih makan Hidup Pak Pak mati Hidup berjuang Karena dia cari makan sendiri Tahu Akuarium itu bukan habitat aslinya Pak Kalau di laut kan emang habitat dia Cari makan sendiri Iya makanya manja Yang namanya manja Dia itu meminta sesuatu kepada yang Yang mau dia manjain Misalkan Ini ceweknya manja Dengernin dulu Bapak ini menyematkan sifat manusia Bagaimana kepada binatang Nah Manja ini maksudnya kalau memang Orang itu minta Minta diperlakukan secara manja Sayang tolong nganbinum Manja itu Diamirin Sayang tolong Apakah ikan itu pernah minta Tolong nyalain lapu Sayang nyalain lapunya dong Bagian manja Pak Mohon maaf Pak Manja itu bukan itu Bukan itu pilihan Pak Saya kasih tau Ikan arwana yang Anda taruh di akuarium Iya Itu kalau minta Memang mungkin Anda gak tau bahasanya Tapi dia ada Kalau yang di sungai dia cuek aja Kalau yang di sungai dia cuek aja Nah kita akan mainkan TTS TK Teki Sui Ya ini ya TTS kita Ini kotak-kotak TTSnya Ya kita tadi membahas tentang Apa tadi Benci Benci ya Saya beri kata bantu Benci Dimana kira-kira benci Wah Tokoh superhero yang diperankan oleh Christian Bale Ya tau kan Christian Bale itu tau Dalam film The Dark Knight Nah Pasti Pak Kasian tuh jawab Pasti ya main Pasti ya main Apakah ya main Jawabannya Benak motor ya main Ya ampun Ya Oke Jawabannya berarti Tampan Tampan Kita kunci pak Apakah tampan Jawaban yang benar Bukan Christian Bale memang tampan Tapi bukan Kamu gak rasa tampan Itu Christian Bale Christian Bale Berapa kaca yang pecah kamu kacain Ya kita lihat lah ya Action Tokoh superhero yang diperankan oleh Christian Bale Dalam film The Dark Knight Pasti Action Dandan Ya action Minyakan ya pak Di kamera minyakkan Pak Aduh itu Cowok banget ya Keren superhero Batman ya Yang dandan tuh biasa yang benci Masa pak dendong pak Anak ini ya Shooting seperti ini aja Ini di make up loh Iya Apalagi film sekelas seperti itu Tapi dia mana mungkin Tapi dia peduli dandanya Nah gak bisa Dengerin dulu pak Kalau yang namanya kayak gitu Dengerin dulu kok gini Gini dong Gak maksudnya pak Itu namanya make up karakter pak Ya Make up itu anginya dandan Tapi kan kalau dandanya dia detik dengan kecantikan Dandan dan Robin ya pak ya Batman Masa kalau ceritanya Batmannya berdarah Masa dibikin berdarah beneran Jumat dong Itu cuma Nih Robin nih mau protes nih Robin nih Bapak tau kan kalau dalam bahasa Jawa dandan tuh artinya Diperbaiki Memperbaiki Mempercantik Mempercantik Memperindah Memperbagus Dandan Memperbagus Kalau tuh jagoan dandan mulu Ya Kalau Christian B dandan Tiba-tiba ini ceritanya nih Ceritanya nih Ada ini Gue jadi Batmannya Batman Gue ada yang ini yang dijahatin Eh kamu disini Aku jadi penjahat ceritanya Eh kamu Catwoman Catwoman Taskia Catwoman Taskia Catwoman Masa Masa Catwoman teman-teman Masa letak habis Penjahatnya Taskia Penjahatnya Ini penjahatnya Pinggwin Pinggwin Oh iya Jalan-jalan panggwin Eh Eh Ini bioskop nih Bioskop pak Iya Oh iya Ini penantanya ini Iya penantanya Ini pak actingnya kapan pak Oh iya Hei Kau ada taku Aku adalah Pinggwin penguasa disini Kok kamu penjahat malah ketawa-ketawa Oh iya Aku takut Kita naik motor Kita naik motor dua Boncengan Naik motor Boncengan makan Benven Boncengan Ayo Masa kia Bang Kok malah narik penumpang Pesanan sama saya mana Benven Oh my Datang Turun Aku mau turun Set Dandan dulu Set 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 Mas tajam Udah-udah Udah 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 Menurut bapak filmnya Seperti apa Kalau begitu pak Pencantan Dandan dulu Terjadi Pembodohan Masyarakat disini Udah ditanggapin Secara dewasa ya pak Jangan kan film yang Sehebat itu ya Biayanya Sebesar itu Sinetron FTV pun Orang Dandan Orang Makeup itu Sebelum dishooting Bukannya ketika Sudah ada Dandan Tapi kan harus tacap Kalau misalnya Nah iya Pakai syuting tacap pak Ya tapi kan tetap Bukan pas di kamera Iya Di tayangan Sudah gak ada Back action gitu Eh tacap dulu Gak ada di tayangan Aduh Ini pembodohan Masyarakat Pak Kalau misalkan Batman Mau berantem Dandan Dianggapnya Dandan Lu kayak pemikiran Yang dangkal ya pak Mungkin itu Kalau makan mie Suka campur semen Kali pak Iya Oke Mereka ulang Kita lewatin Oke gak usah Saya ingin jelaskan Yang namanya Antara perbedaan Dandan Dan make up Sampai ada make up Karakter Apakah kalau adegan Ditonjak Ini namanya Didandanin Bikin merah Itu dia banget Bukan ya Itu efek Anda tau Efeknya Kadang-kadang Efeknya apa Bukan Make up efek Make up efek Itu kadang-kadang Banyak vitamin kemasan sih Sekarang di shoot Sekarang ini Adegan ini Besok dilanjutkan Itu harus sama Iya Betul ya Kalau sampai Yang make up itu gak sama Ini siapa yang dandan ini Kok beda Make up Yang make up Tapi kan itu ada Sutradara Sutradara Bukan dandan NN Oh berben Dandan NN NN Dan Bukan NN Dan Bukan dan Bukan N NN A Gimana sih pak Pokoknya ini berasa bodoh sendiri Ya 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 Mas kaya Mas kaya udah ada Berarti jawabannya Dua mendaftar adalah Dandan Oke kita lanjutkan lagi Kita akan semangat ke kedua tim Silahkan tim A Silahkan Kita Karena kita pasti nomor satu Kita nomor satu Apa sih Betul Karena kamu satu-satunya Buat aku Satu menurun Satu menurun Kita lihat Ada Banyak banget Kambilan kotak Huruf A di kotak yang kedua Dalam setiap Perayaan Imlek Biasanya ada Jeng 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 Sudah dikasih clue Masih bingung keterlaluan Batman dulu Batman Namanya perayaan pak Kalau gak makan Minum Pasti ada Yang Makan Baik Dalam setiap perayaan Imlek Biasanya ada Yang Makan Apakah itu jawabannya Setelah yang satu Orang naik mobil juga gitu Supir juga begitu pak Naik mobil duduk set Mengemudikan mobil Nah itu Kau berdiri Kau berdiri Apa Kau berdiri tuh Tak kuat Jokok gue Kau berdiri tuh Kau berdiri tuh